Menteri Pertahanan Ria Mizard Ria Kudu meminta agar Tim Mawar tidak dikaitkan dengan aksi 22 Mei. Kepala Staff Kepresidenan Muldoko juga menyebut tidak ada kelompok Tim Mawar dalam kerusuhan 22 Mei. Mantan anggota Faukan Nur Farid, Tim Mawar, disebut terlibat dalam aksi kerusuhan pada 22 Mei lalu. Nama Faukan Nur Farid disebut dalam majalah Tempo edisi 10 Juni 2019 berjudul Tim Mawar dan Rusuh 22 Mei. Menteri Pertahanan Ria Mizard Ria Kudu mengatakan, Tim Mawar sudah selesai sejak lama. Ria Mizard meminta agar Tim Mawar tidak dikaitkan dengan kerusuhan yang terjadi pada 22 Mei lalu. Masalah pertama kali, masalah Tim Mawar, ya sudah lah jalan ikut-kutik lagi lahir. Kesian yang peranjir aku pasus itu, dia nggak tahu apa-apa. Mungkin waktu Tim Mawar dia belum lahir kali, yang baru, udah tuh di kuyuk-kuyu 20 tahun. Ada yang baru masuk di sini 19 tahun, udah nggak tahu dia. Bingung apa Tim Mawar, ya. Saya minta jangan dihitungkan lagi, ya. Hal serupa juga disampaikan ke pelastaf Presiden Muldoko. Muldoko menyebut tidak ada kelompok Tim Mawar dalam aksi 22 Mei. Ia juga meminta agar istilah Tim Mawar tidak digunakan dalam keterlibatan Rusuh 22 Mei. Sebenarnya jangan nggak bicara Tim Mawar lagi, karena Tim Mawar kan dulu yang, hanya mereka-mereka bagian dari yang dulu, Tim Mawar dulu. Hanya dikatakan, oh Tim Mawar. Tapi sesungguhnya dalam kerusuhan sekarang ini tidak ada Tim Mawar. Kalau perorangannya kita nggak tahu, nanti polisi yang lebih tahu dari hasil penyidikan. Nama mantan anggota Tim Mawar, Fauka Nur Farid, juga disebut salah satu tersangka MN. Polisi berencana akan memanggil Fauka untuk diperiksa terkait dugaan keterlibatannya dalam aksi 22 Mei.